Seorang pengendara sepeda motor di Ponorogo terlihat pucat ketika dicegat oleh polisi di traffic light pasar lagi, Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Bagaimana tidak, posisinya pengendara itu sedang membonceng anaknya yang tidak menggunakan helm, pengendara sempat mengira akan mendapatkan tilang. Namun, bukan surat cinta dari polisi yang didapat, melainkan, sebuah helm yang kemudian dipasangkan oleh polisi kepada anaknya yang masih berusia TK. Bapak sudah menggunakan helm, semua sudah tertib, tidak knalpotbrong, spion juga dua, alangkah lebih baik anaknya walaupun masih kecil juga dipakaikan helm, ujar kasat lantas Polres Ponorogo, AKP Avan Priyo Wicaksono, Kamis Pagi. Rupanya, tidak hanya satu pengendara saja yang mendapatkan helm, pengendara lain yang tertib dan membawa anak kecil tidak membawa helm, diberikan helm. Selain itu, bagi pengendara yang telah tertib diberikan coklat, pun para anak-anak di bawah umur yang sudah memakai helm diberikan tanda cinta berupa buku tulis. Senyum sumringa langsung merekah dari pengendara yang mendapatkan bingkisan dari korps Bayangkara, baik itu mendapayan helm, coklat maupun buku tulis. Ini dalam rangka operasi keselamatan lalu lintas Semeru 2023, kami kedepankan kegiatan preventif, kata Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo setelah membagikan helm. Dia menyebutkan bahwa angka kecelakaan di bumi reok memang naik, termasuk angka pelanggaran lalu lintas ikut naik, sehingga operasi keselamatan dinilai setidaknya mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran untuk tujuan pembagian helm. Kata dia, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kepolisian, ini merupakan tindakan humanis kami bagi pengendara roda 2 maupun roda 4, pungkasnya.